Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli memberi amaran sekiranya kerajaan mengadakan pilihan raya ketika waktu banjir, parti itu akan pastikan pemimpin terbabit disumbat dalam penjara selepas pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Dalam ceramah rapat mega keadilan yang berlangsung malam tadi, Rafizi mendakwa Pakatan Harapan PH akan menang sekiranya pilihan raya berlangsung ketika bencana banjir sedang berlaku. Saya nak beritahu, nak beritahu kepada rakyat Malaysia, kepada Datuk Sri Ismail Sabril, lagi lama kamu ratif nak masuk pilihan raya, lagi dekat kita nak masuk tengkuju. Lagi besar peluang keadilan untuk menang pilihan raya. Sebab itu malam ini kita tujukan. Minggu depan kita tujukan. Minggu lepas kita tujukan. Kalau kamu berani panggil pilihan raya masa banjir, kamu panggil. Insya Allah, kita sumbat kamu dalam penjara lepas pilihan raya, kata Rafizi sambil disambut sorakan hadirin. Sementara itu, Rafizi memberitahu PKR akan menggerakkan jenteranya untuk membantu mangsa sekiranya banjir berlaku pada musim tengkuju. Dalam ucapan pada majlis yang dihadiri Presiden PKR, Datuk Sri Anwar Ibrahim, beliau turut meramalkan, Barisan Nasional dan UMNO akan terkubur dalam tempoh enam tahun lagi. Saya yakin UMNO dan BN akan berkubur dalam tempoh lima enam tahun lagi, itu saya yakin. Mustahil parti yang sudah begitu rosak begini, boleh bina balik kekuatan dari bawah untuk mendepani cabaran dalam diri. Mustahil saya tidak bimbang langsung. Datuk Sri Anwar tahu saya kata, UMNO BN bersatu pas ini, dia tidak boleh melepasi PRU kali ini. PRU akan datang, dia akan lemah, katanya. Begas ahli paling mempandang itu juga mendakwa, pas tidak lagi mampu membuat cerama yang besar seperti yang dilakukan oleh PKR. Pas Sembang Bila kali terakhir saudara-saudari tengok pas buat cerama besar, dia dah jadi kerajaan, sudah terikut-ikut dengan Bersatu dan UMNO. Dia sudah jadi kerajaan, kalau nak buat program berkempen, dia akan keras segala jentera kerajaan untuk turut sebab. Kalau dia buat macam kita malam ini dengan hanya air liur, kita tak bayar orang datang tengok. Saya yakin pas pun tak berani nak buat cerama, macam dengan kita masa zaman 2003 dan 2013, katanya. UMNO pula menurut Rafizi ketika ini sibuk menangis, berikutan hukuman penjara yang dikenakan terhadap Datu Sri Najib Tun Razak. Saudara-saudari tahu orang sibuk pasal harga barang naik, harga barang jatuh, UMNO sibuk menangis. Depa menangis untuk Najib, kemudian dia menangis untuk Rosma. Sekarang saya nak nasihatkan kawan-kawan UMNO, tolong simpan air mata sikit sebab kamu akan menangis untuk Zahid pula, kata Rafizi. Terima kasih telah menonton!